Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapat TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Tentunya program yang membahas tentang seputar bulan suci Ramadan Yang dikemas secara hangat dan santai Jalan-jalan ke ampera, ke ampera barang sifatan Saya Randi Saputra di Kurma, Kuliah Ramadhan Baik pemirsa, tentunya pada kurma kali ini Kita akan membahas seputar bulan suci Ramadan Dengan tema, manfaat sahur di bulan suci Ramadan Wah luar biasa ya tema kita pada kali ini Seperti biasanya, tentunya saya tidak bakal sendirian nih Saya akan ditemani oleh narasumber yang terpercaya dan sangat luar biasa nih Dan juga narasumber kita ini mungkin juga sudah tidak asing lagi nih Karena beliau merupakan salah satu dosen Winraden Fata Palembang Yakni khususnya di Fakultas Da'wah dan Komunikasi nih Nah, mari kita sambut Kita akan ditemani oleh Ibu Dr. Suryati MPD Bener ya Ibu? Halo Ibu Halo juga Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ini pagi atau siang ya kira-kira? Ini pagi menyelesaikan Oke Kira-kira puasanya bagaimana Ibu? Lancar ya? Alhamdulillah lancar Oke Terus dalam keseharian sebagai dosen juga Puasa itu bukan penghalang lah ya Ibu ya? Masih tetap kerja seperti biasa Oke Oke Ibu Tentunya kali ini kita bakal ngebahas terkait tema kita pada hari ini Ibu Seperti yang udah aku sampein tadi ke pemirsa juga Bahwasannya tema kita itu manfaat sahur di bulan suci Ramadan Iya Nah, kira-kira nih menurut Ibu Apa sih manfaat kita sahur untuk di bulan suci Ramadan? Dan apakah sahur itu bisa kita tinggalkan atau tidak gitu Ibu? Iya Oke Tapi sebelum saya menjawab penyokongan materi Saya mau dulu menyapa para pemirsa Oke Para Pak TV yang lagi berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita ucapkan puji dan syukur Kederaan Allah SWT Yang mana di pagi hari ini ya Menyelang siang Kita bisa mengikuti acara rutin Yaitu pada bahan Ramadan Yaitu yang disingkat dengan kurma Kurma Yaitu Kuliah Ramadhan Saya mengambil tema ini Karena Terutama Anak-anak milenial sekarang ya Banyak mengabaikan Tidak mau sahur Betul-betul Nah maka dari itu saya memberikan sedikit edukasi Bahwa sahur itu sangat penting Nah kalau secara sederhana kita tahu dulu Sahur itu gak udah familiar banget ya Bahwa sahur itu bangun, makan, atau beribadah Berarti kita bangun tengah malam itu untuk makan dan beribadah Nah di agama Islam kita pada sahur ini Itu sangat penting ya Sahur itu memang hukumnya sunnah Tapi disini bahwa kita sahur itu yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah Nah berarti Mengikuti sunnah Rasulullah Yang kedua Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Yaitu Telah Tema tentang sahur Berarti mewajibkan untuk sahur Diriwayatkan oleh Ahmad Nah Yang diriwayatkan oleh Ahmad Ahmad mengatakan bahwa artinya Barang siapa yang ingin berpuasa Maka hendaklah kita bersahur Nah jadi yang menyuruhkan bahwa kita Kalau mau puasa kita harus bersahur Yang kedua kita ambil juga diwajibkan oleh Bohori Bohori mengatakan bahwa Makan sahurlah kalian Karena di dalam sahur terdapat berkah Nah kita memang banyak-banyak Rewati-rewati yang mendukung tentang sahur Tapi cukup kita ambil doa saja Yang Bohori disini Yang menyatakan bahwa berkah Berkah ini kita bisa lihat secara nyata Yang pertama kalau nyata Yaitu kita akibat sahur tadi Kita badan kita sehat Terus kuat Tidak lemes lah ya bu Ya lemas Tentram Itu yang senyata Nyata dan lain-lain Mungkin adik merasakan sendiri Betul-betul Yang tidak nyata Di sana kita bisa melihat Tenang Ya Sejuk hati Tentram Enjoy Nah Itulah Makanya disini kita boleh juga Mengutip Atau Ada lagu yang dulu Pernah tren juga Sekarang tren juga Yang dari apa Oh Opik ya Lagunya yang Obat hati Yang bertemu apa Bisa kita Mengingat kembali Obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama Baca Al-U'al Korban Dan maknanya Bener ya Yang kedua Sholat malam Dirikanlah Yang ketiga Berkumpul kepada orang-orang Sholat Yang keempat Perbanyaklah berkuasa Yang kelima Zikir malam Dilakukan Ini udah termasuk Di dalam Ikmah kita Manfar kita sahur Yang sesuai dengan Kita kutip lagu tadi Yaitu Perbanyak puasa Betul Nah Jadi berpuasa ini Bisa membarhati kita Enjoy Kita tidak lemas Nah itu ditinjau dari Mengikuti sunnah Nabi kita Yaitu Muhammad S.A.W. Oke Jadi terjauh ya Pemirsa Bahwasannya Sahur itu Bener-bener Sangat penting Untuk kita Lakukan Dan juga Tadi disebutin juga Beberapa hadis Bahwasannya Utamaan untuk Melaksanakan sahur Dan juga Anjuran dari Nabi Muhammad S.A.W. Dan tentunya Juga tadi kita Udah Nyanyi bareng ya Sama Ibu Luar biasa Yang ada hubungannya Dengan sahur Ternyata benar Kelima itu Harus kita Ada kaitannya Dengan sahur Oke Ibu Kalau Ibu sendiri nih Kalau sahur itu Biasanya Di awal Atau di akhir nih Ibu Kalau puasa itu Sebelum saya menjawab Ya Manfaat puasa itu Masih ada Lagi Selain kita Mengikuti sunnah Rasulullah Yang kedua Yaitu Perbedaan dengan Agama lain Bahwa yang bersahur ini Cuma Hanya agama Islam Disini ada Kita mengutip Hadis Nabi Sesungguhnya Perbedaan puasa kita Dan puasa Ahli kitab Adalah makan sahur Nah Makanya Berarti Suatu keistimewaan Kita Puasa di dalam Rumah dan ini Harus Sahur lah Karena menunjukkan Bahwa ciri has Puasa Agama Islam Yang ketiga Yaitu bisa Membuat kita Istiqomah Istiqomah Di sini Ketika seseorang Yang istiqomah Bangun malam Untuk sahur Istiqomah Berarti kan Kalau kita Sudah otomatis Bangun sahur Selama bulan Ramadan Bulan berikutnya Kita masih Berlanjut Yang memang Kita bukan Untuk berpuasa Tapi kita bisa Melakukan Apa Perbanyak lagi Ziki Beribadah Malam Yang sesuai Dengan lagu Tadi Nah Jadi dari Kata Pertanyaan dari adik Tadi Di antara Manfaat puasa itu Yaitu ada tiga Satu mengikuti Sudah Rasulullah Kedua Menunjukkan perbedaan Dengan agama lain Yang ketiga Kita bisa dapat Istiqomah Istiqomah Di sini Berarti kita Selalu menjauhi Larangan Menjauhi Perintah Menjauhi larangan Sesuai dengan Agama kita Betul Nah Kalau Menurut Ibu sendiri Kalau Mau bersahur Itu lebih baik Kita ambil yang Tengah-tengah saja Nah Kalau sudah Menyelang Waktu subuh Berarti kita itu Istilahnya apa Bahasa Terlalu terburu-buru Jadi Kalau kita Makan sudah terburu-buru Tidak nikmat lagi Jadi Lebih baik Jam Satu jam lagi Masuk Subuh Kita sudah mulai Kalau ibu Kan senangnya Ngopi Masih bisa Ngopi dulu Nah kan Masih sedang Bisa lagi Menengah-tengahkan lagu Nah Kira-kira Akan ada azan Segera kita tutup Betul Jadi Ibu pilih yang Tengah-tengah saja Tengah-tengah Tapi Walaupun Ada nih Ibu Sunah Yang menganjurkan Bahwasannya Kita itu Kalau sahur Itu Disunahkan Untuk di akhir-akhir Itu bagaimana Ibu Oh iya Mungkin Kalau di akhir-akhir Itu disunahkan Untuk akhir Ya Supaya Mungkin Nanti kan Karena Puasa kita Ini di bulan Ramadan Itu kan puasa yang panjang Betul Lebih kurang dari 13 jam Jadi Energi kita Tidak begitu Terpuras Makanya Lebih baik yang Di akhir-akhir Saja Kalau tadi Yang awal Mungkin Dan Kalau di akhir saja Kita juga Tidak Ngantuk lagi Ya Karena sudah Menyelang subuh Tentunya untuk Kebaikan kita juga Agar kuat Kuasanya Karena energinya Masih Ditampung Untuk terkait Ini Ada pendapat Bahwasannya Sahur itu Menjadi Kunci Untuk menemukan Keberkahan Bagi kita Kira-kira itu Bagaimana Bu Tadi kan Sudah dijelaskan Yang Di Tadi Yaitu Manfaat Sahur Yang Yaitu Perbedaan Dengan agama Yang lain Atau dengan Ahli kitab Bahwa Di sana Sesungguhnya Perbedaan Puasa kita Dan puasa Ahli kitab Adalah makan Sahur Karena di sana Mengandung Keberkahan Berkah Kemali Tadi Berkah Bisa kita Lihat Ya itu Di Abang hati Tadi juga Termasuk Ya bu Bisa kita Ceria Tidak Lemas Tetap Enjol Melakukan aktivitas Seperti biasa Tapi Tidak Harus kita Kurangi Karena kita Tahu Bahwa puasa Itu Lama 13 jam Dan Selama 13 jam Itu Kita Tidak Boleh Makan Dan Minum Dan Juga Ada Larangan Larangan Yang Lain Seperti Oke Bu Terkait Untuk Meningkatkan Rasa Syukur Ini untuk Meningkatkan Rasa Syukur Terhususnya Untuk Masyarakat Yang kurang Mampu Jadi Dengan Adanya Sahur Dan Berpuasa Atau Masyarakat Yang Mampu Jadi Kita Kira Bagaimana Dalam Meningkatkan Rasa Syukur Kita Dalam Pelaksanaan Sahur Itu Sendiri Di Dalam Berpuasa Itu Ada Juga Kandungan Bahwa Kita Merasakan Bahwa Oh Apa Yang Dirasakan Oleh Pakir Miskin Yang Keseharian Betul Dia Kan Biasa Kalau Makan Mungkin Satu Hari Sekali Barangkali Dia Mungkin Tidak Makan Jadi Kalau Kita Melakukan Tersentuh Hatinya Oh Begini Kalau Orang Yang Kurang Mampu Jadi Untuk Melengkapi Puasa Kita Yaitu Kita Memberikan Rezekilah Yaitu Kita Memagikan Bantuan Berbantuan Sosial Berlumah Bagikan Kajir Udah Tung Ngajak Bu Ber Makan Bersama Nah Kan Kalau Orang Orang Yang Parti Miskin Atau Yang Kurang Mampu Kan Yang Makan Yang Sempurna Itu Jarang Dilakukan Jadi Untuk Melengkapi Puasa Kita Di Agama Kita Jelaskan Makanya Kita Mengelukarkan Zakat Menyempurnakan Menyempurnakan Puasa Kita Maksudnya Kita Mengelukarkan Zakat Fitrah Nah Biar Lebih Berkah Lagi Seperti Tadi Kita Harus Memberikan Seuntuk Berbuka Puasa Kepada Anang Yang Tidak Mampu Yang Kita Lihat Di Jalan Jalan Juga Sudah Melakukan Dia Kunjungan Ke Pantai Betul Betul Banyak Sekali Dari Mahasiswa Terus Juga Perusahaan Biasanya Organisasi Dan Luar Biasa Jadi Keberkahan Kita Di bulan Ramadhan Bulan Yang Membawa Rezeki Dan Bulan Yang Kita Oke Baik Ibu Mungkin Tadi Kita Udah Banyak Juga Berbincang Tentang Manfaat Sahur Keberkahan Sahur Di bulan Ramadhan Terus Juga Meningkatkan Rasa Syukur Dan Kita Sudah Seru-seruan Nyanyi Dari Lagu Optik Tadi Ada Kaitannya Kira-kira Terakhir Tips Dan Strategi Dari Ibu Khususnya Untuk Masyarakat Dan Mahasiswa Apalagi Kan Mahasiswa Ada Yang Rantau Anak Kos Sahurnya Tidak Bareng Dengan Orang Tua Tidak Betul Keluarga Keluarga Kita Dan Disanakan Menunjukkan Kebersamaan Karena Makan Kita Kan Ada Jadwal Ya Kalau Kesalahan Tidak Puasa Kan Bebas Siapa Yang Lapar Silahkan Makan Nah Tapi Kalau Kita Puasa Kita Menunggu Sesudah Beduk Azan Baru Kita Makan Bersama Sama Tapi Karena Ketekaitan Tadi Kita Jauh Daripada Orang Tua Ibu Juga Pernah Merasakan Biasanya Kita Kumpul Kumpul Sama Teman Kita Benar Tapi Kalau Sekarang Sana Udah Kita PC Aja Menyelamakan Kita PC Kita Sompan Aja Masalah Di PC Itu Merasa Kita Terasa Bahagia Karena Udah Dibantu Teknologi Enak Tapi Alang Kebaiknya Kita Langsung Ketemu Langsung Kalau Pengalaman Ibu Kemarin Ya Gantian Lah Hari Ini Ke rumah Siapa Masjid Loh Itu Sibuk Yang Aku Rasanya Juga Itu Dima kasih Sudah Tersedia Betul Betul Jadi Kita Enak Kalau Masjid Terus Pindah Lagi Itu Pahlanya Lebih Berlimpah Luar Biasa Jadi Jadi Walaupun Kita Melaksanakan Puasa Di Rantawan Walaupun Sendiri Tapi Tetap Bisa Merasakan Keberkahan Banyak Cara Harus Tetap Semangat Dan Jangan Melupakan Sahur Sahur Itu Penting Ada yang Terakhir Ada juga Kalau Bahwa Boleh Meninggalkan Sahur Ada Alasannya Oke Baik Ibu Mungkin Semua Pertanyaan Juga Sudah Terjawab Ibu Alhamdulillah Sayang Sekali Pemirsa Mungkin Kita Bakal Menutup Untuk Kuliah Ramadhan Kita Pada Hari Ini Mungkin Kita Bakal Ngobrol Ngobrol Lagi Di lain Kesempatan Ya Bu Tentunya Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Dr. Suryati MPD Yang Telah Meluangkan Waktunya Untuk Ngobrol Santai Bareng Kita Dan Pemirsa Rafat TV Di rumah Yang Telah Menyaksikan Program Kurma Dari Awal Sampai Akhir Semoga Puasa Kita Semua Lancar Dan Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Jadi Puasanya Tidak Sia-sia Kalau Kita Mungkin Itu Saja Dari Kami Saya Randi Saputra Dan Kru yang Bertugas Pamit undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima